Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la kuwata illa billah Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjendengan berada yang dirahmati oleh wa s.w.t Semoga panjendengan semuanya dari Sabang Merauke dan yang ada di seluruh penjuru dunia pun Semoga panjendengan semuanya selalu dalam limpahan rahmat kasih sayangnya wa s.w.t Semoga panjendengan semuanya selalu dalam merindu dan lindungannya wa s.w.t Semoga panjendengan sekeluarga selalu diberikan kesehatan selalu diberikan rezeki yang lancar melimpa ruah halal barokah Alhamdulillah kita bertemu kembali seperti biasanya kali ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit mohon doanya saudaraku untuk mempersingkat waktunya kami minta dukungannya minta doanya akan kami lakukan untuk proses mediumisasi sudah siapa? Bismillahirrahmanirrahim dengan izin saya saya minta seluruhnya yang ada di dedenya seluruhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya saya minta seluruhnya dikeluarkan seluruhnya dirantai dibantengi dan dilindungi dari segala macam penyusup atau apapun yang berusaha untuk mengaku-ngaku jika ada penyusup atau apapun yang berusaha untuk mengaku-ngaku otomatis tubuhnya langsung terpental Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan izin Sang Yang Nurcahya Nenirwana saya minta didatangkan salah satu Ngoib pasukan dari Lihaw Satriwapingit dengan izin kuro kami beliau sang Yang Nurcahya Nenirwana tolong hadir tolong hadir Salamuala Muhammad Salamuala Muhammad Salamuala Muhammad masuk ke dalam tubuhnya mediator Allah saya penuh singkron dengan tubuhnya mediator dengan Zinsang Yang Nurcahya Nenirwana jika dia penyusup otomatis tubuhnya langsung terpental terbakar keluar Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berarti ini Anda salah satu pasukan dari Satriwapingit apa benar ini iya jadi panjangan sudah muslim ini ya insya Allah ya mohon maaf untuk apa untuk memproteknya silahkan panjangan sadar dahulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah mohon maaf kami mengganggu waktu anda mengganggu waktu istirahat anda suatu kehormatan kami sudah dipanggil untuk hadir kemarin iya ada apa saudaraku iya kami mau tanya-tanya seputar Satriwapingit bah akhir-akhir ini banyak yang membahasnya yaitu kami ingin tahu beliau itu sudah dilahirkan atau ada di mana ya kami ingin tahu sedikit tentang itu mohon maaf panjangan ini dari golongan apa ya saya dari golongan muslim yang ditugaskan untuk mengikuti perjuangan beliau di akhir zaman ini wujudnya apa mbak sampaian mbak wujudnya manusia oh iya iya silahkan mbak yang anda ketahui sampaian ceritakan silahkan pengetahuan saya mengenai beliau Satriwapingit 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 adalah sosok seorang yang berakhlak mulia berbudi pekerti yang luhur yang ditugaskan di akhir zaman ini untuk menata Bumi Nusantara ini dari penjajah-penjajah dari orang-orang yang zolim beliau beliau lah yang akan membenainya dan mengenai Satriwapingit itu adalah sosok manusia yang berbudi pekerti luhur yang masih disembunyikan dan belum waktunya untuk dimunculkan dan sebuah nama yang dimaksud Satriwapingit adalah kepribadian seseorang yang suci yang mulia yang berada dalam jasad seseorang wanita yang nantinya kalau sudah waktunya nanti akan didatangkan dijadikan suatu pemimpin di Nusantara ini yang berwujud seorang wanita berarti setilanya ceritanya sama dengan kemarin ya goib yang kemarin kami coba tarik itu keterangannya juga seperti ini mungkin seperti itu kalau memang yang saudaraku panggil itu benar-benar pengikut pejuang akhir zaman yang disandang oleh beliau Satriwapingit yang anda maksud ini iya kalau yang kemarin itu kan kami tanya itu kan Satriwapingit katanya dalam jasad seorang wanita yang istilahnya yang lebih terkenal dengan sebutan ratu adil itu berarti benar ya itu benar sekali itulah sosok sebenarnya adalah seorang wanita yang berbudi pekerti luhur yang sangat mulia sekali hatinya beliau adalah satu-satunya manusia yang ada di muka bumi ini yang dipilih oleh Allah untuk membangkitkan bumi nusantara ini menata memperbarui supaya bumi nusantara ini bangkit kembali dan manusia-manusia banyak yang berbudi pekerti yang luhur dengan sosok beliau itulah nanti yang akan membawa kedamaian di bumi nusantara ini dengan ajaran-ajaran ilmu-ilmu syariat hakikatnya yang benar-benar yang benar-benar mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah ini beliau sekarang ini sudah lahir ya mbak ini saudaraku tidak salah beliau sudah lahir di muka bumi ini cuma belum waktunya untuk muncul atau menampakkan dirinya sebagai suatu panutan atau sesembahan yang patut diikuti ajaran-ajarannya karena itu menunggu kejadian-kejadian yang berada di muka bumi ini contohnya kejadian akhir zaman ini kejadian-kejadian yang saya maksud adalah kemurkaan Allah yang berada di muka bumi ini akan diluluh lantakan dulu akan dihancurkan dulu baru akan dimunculkan suatu pemimpin yang benar-benar bisa memimpin bumi nisantara ini khususnya adalah bumi jawa ini memang ini juga ada sangkut pautnya seperti serat yang ditulis oleh leluhur kalian yaitu leluhur kalian dari kerajaan kediri dulu atau yang bernama Prabu maaf tidak diperkenankan untuk menyebutkan oh iya gak apa-apa mbak oh iya kalau boleh tahu beliau ini sendiri Satrio Peninget itu untuk sekarang itu dimana ya maksudnya dia beliau itu dilahirkan dimana atau dia itu beliau itu orang Jawa orang Kalimantan atau orang Sumatera itu kan Nusantara luas beliau dilahirkan di pulau Jawa saat ini berada di Jawa sebelah barat maaf saya tidak pantas untuk menyebutkan tempat tinggal yang saat ini iya gak bapak mbak seenggaknya kita istilahnya tahu garis besarnya itu beliau dari Jawa begitu berarti asli dari bumi Jawa beliau ini dilahirkan dari orang kalangan biasa atau pejabat atau ulama-ulama gitu mbak beliau dilahirkan dari sosok manusia biasa seperti kalian tetapi beliau dalam naungannya para para leluhur para leluhur yang menyandang amanah untuk mendampingi beliau selalu setiap saat perjalanan beliau kemanapun beliau berada beliau selalu didampingi oleh para leluhur yang diturunkan dari kayangan berarti istilahnya orang tua beliau ini kelihatannya orang biasa tapi dibalik itu bukan orang biasa gitu maksudnya beliau orang biasa tapi kalau boleh saya sebutkan beliau adalah leluhur atau orang tuanya sendiri orang tua yang saya maksud adalah beliau yang menyandang gelar di atas gelar beliau sendiri beliau yang akan menata atau menyatukan Islam di muka bumi ini khususnya di seluruh dunia itulah beliau orang tua beliau Satrio Piningit sendiri berarti untuk orang tua beliau sendiri juga masih sembunyi berarti masih disembunyikan tapi beliau akan muncul lebih dulu setelah beliau muncul barulah beliau Satrio Piningit akan dimunculkan dengan berwujud seorang wanita yang ditugaskan untuk menata bumi Nusantara ini khususnya yang ada di pulau Jawa itulah tugas beliau Satrio Piningit atau Ratu Adil beliau ditugaskan untuk menata bumi Nusantara tetapi beliau yang saya maksud tadi adalah untuk menyatukan Islam di muka bumi ini mohon maaf apa masih ada yang perlu Anda sampaikan mungkin mungkin sudah cukup yang perlu saya sampaikan karena saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan tadi masalah untuk memberi nasihat itu bukan mewenang kami ikuti saja menjadilah diri sendiri tidak usah memikirkan diri orang lain cukup perbaiki diri akhlak budi pekerti kalian sendiri supaya kalian termasuk orang-orang yang diikutkan untuk berjuang bersama beliau di akhir zaman ini terima kasih banyak untuk waktunya panceningan sudah berkenan hadir di sini mohon maaf kalau sekiranya tadi mengganggu waktu panceningan suatu kehormatan kami dihadirkan kemari untuk menjelaskan tentang perjalanan beliau jika diperkenankan kami minta undur diri ya silakan mbak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alhamdulillah proses mediumisasi kali ini berjalan dengan lancar atas doa dan support saudaraku saudaraku semuanya terima kasih sudah selalu setia menonton channel youtube kami jadi video ini tidak mewakili suatu kebenaran kita ambil sisi positifnya kita ambil hikmahnya kita buang sisi negatifnya jadi hasil dari mediumisasi ini jangan dipercaya 100% ini hanya istilahnya sekilas info info saja dari apa berita tentang Satrio Peningit itu sendiri ya sudah cukup kami undur diri terima kasih terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh kita ambil salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh